Hai gimana 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 ceritanya Samen itu Samen di Hongkong berapa lama sih saya ini Hai udah yang ketiga kalinya yang ketiga kali ini tujuh bulan tapi dari PT atau dari sini Hai dari PT dari PT nyampe ke sini berapa lama tiga bulan tiga bulan terus apa yang terjadi selama tujuh bulan itu ya pertama sih awalnya baik-baik saja mbak Oh bener-bener semenit udah pereka terus apa bukan-bukan habis sama pertama kali sih pertama saya kerjanya baik-baik saja tapi semenjak ada kungkunya itu sikapnya berubah ke saya enggak tahu kenapa tapi ya saya tetap mengerjakan pekerjaan saya dengan baik cuma pas akhir-akhir ini pengakuannya sama saya tuh berubah dan cari masalah terus gitu lho mbak yang kemarin itu yang bikin saya takut ya ya gimana ya mbak saya umur-umur disini itu enggak pernah yang ngamani sampai ada polisi-polisi gitu lho mbak kenapa ada polisi ya dia negeri saya kalau saya ambil barangnya dia ambil barangnya cuma siliminti itu lho ubat penurun diet itu katanya hilang tiga tiga kotak ya dia sampai lapar ke polisi saya bilang tau sama dia kalau ada nek pamani aku ngambil barangmu kan kamu bisa lihat tau rumahku CCTV semua saya bilang seperti itu terus dia bilang高 kamu sungguh hebat kamu sudah menghapus semua file-file nya ulul kan saya enggak tahu kalau saya udah pegang HP enggak ada koneksi ke komputernya juga, dan bilang katanya saya yang menghapus semuanya, gitu terus kemarin ya, kayak semua apa gitu, dia tuduhkan ke saya, saya mukul anaknya, apa-apa aku bilang, kalau aku mukul anakmu, coba visumkan, apakah ada saya mukul anakmu, aku ngerawat anakmu itu dengan sepuluh hati, sama kayak aku ngerawat anakmu sendiri, yang bilang gitu jadi dia ya, namanya orang udah gak ingin saya kerja di situ mungkin ya, gak gitu nah, ini saya ada di Ajin, cuma Ajin kok dia mengusahakan cuma keluar 16 hari kerja itu gaji saya yang 16 hari kerja pertama sih bos saya gak ngasih tiket, tapi akhirnya dia membelikan tiket saya mbak jadi dia ngasih tiket sama 16 hari kerja itu cuma kan saya kan harus ada saya yang belum dia kasih ya mbak saya, jadi saya mau memperjuang karena saya itu uang interminit uang interminit saya itu itu gimana solusinya mbak saya tuh bingung mbak oke tadi kan saya sudah SMS nih kalau masalah gaji itu kan kamu bisa nanya KJRI terus sama labor jadi apa aja yang hakmu belum diterima yang aku yang belum diterima uang interminit satu bulan itu satu bulan notis itu tidak dikasih gak dikasih terus ada yang lainnya udah itu aja sih jadi kamu menuntut itu dan kamu diancam kalau kamu menuntut itu maka kamu akan dilaporkan polisi bener seperti itu bukannya diancam itu yang laporan polisi itu urusan lain mbak yang tadi saya dituduh nyuri itu mbak itu ngerti tapi itu sudah kelar belum urusannya sama ancamannya itu udah kelar belum sudah dilaporkan saya sudah sudah kelar sama polisinya gak datengi saya terus dia polisinya cuma di rumah tapi gak datengi saya gak sampai ke agensi ini ya mungkin karena gak ada bukti kalau saya yang ngambil ya memang kenyataan saya yang gak ngambil aku kan gak takut mumpah ada polisi datengi saya oh tapi kasus polisi yang kamu katakan tadi sudah kelar ya tidak tidak ada tidak ada kelanjutan jadi ini ya gak ada kelanjutan tinggal kasusmu menuntut saya saja oke kamu waktu kesini ikut PT ya ikut PT terus berarti kamu punya BPJS dong ada BPJS ada BPJSnya cuma aku nanti tak dihati lagi kamu kirimin ke aku karena katanya BPJS bisa membantu anak yang interminitan kirimin KTPmu paskormu kontrak kerjamu sama BPJSmu coba tak tanyain sama pihak BPJS karena mereka bilang kalau di interminit sepihak kalau gak dikasih gaji itu mereka bisa memberikan kompensasi makanya aku aku ingin tahu kan selama ini kita gak tahu nih kegunanya BPJS bener gak jadi misri ingin ngonekin apakah bener kamu punya BPJS itu aja pertanyaanku nanti tak lihatin dulu kalau ada kan aku bisa membantu kamu untuk mempertanyakan itu pada BPJS iya enggak oke sekarang kamu datang ke Gajeri ya iya iya thank you thank you oke bye bye oke BPJS saya minta maaf karena seperti yang BPJS katakan bahwa mereka punya program-program yang dimana kalau di interminit atau karena kecelakaan kerja itu akan akan ada kompensasi atau rembes rembes apa-apa pokoknya saya mau makanya saya sekarang ini lagi mencari kasus bukan mencari kasus sih yang ada kasus dan belum diselesaikan saya akan mempertanyakan itu pada BPJS jadi bukan sekedar logo saja bahwa BPJS itu benar membantu para pekerja migran jadi saya ingin benar-benar tahu secara langsung dan tidak langsung apakah BPJS itu benar-benar hadir dan sekali lagi saya pribadi jika memang BPJS benar-benar hadir saya sendiri akan apa ya membantu BPJS bukan promosi karena sosialisasi bisa dikatakan saya akan membantu BPJS untuk sosialisasi jadi saya hanya perantara ngomong saja ini banyak nih kasus-kasus BPJS mengatakan bahwa mereka akan memberikan santunan mereka memberikan ini memberikan itu tapi ganti selama ini di Hongkong khususnya di Hongkong saya belum pernah nih mendengarkan bahwa ada anak yang dibantu oleh BPJS jadi hari-hari ini saya lagi mengumpulkan data-data di mana apakah benar nih BPJS membantu apakah benar kalau ada kecelakaan kerja walaupun di Hongkong gak usah pulang Indonesia BPJS bisa diklaim gitu loh jadi kan sampean sama saya sama kita sama-sama tidak tahu karena itu saya sedang berjuang untuk melihat sejauh mana kinerja BPJS bukan saya untuk menyelidiki ya bukan saya ingin mempertanyakan tapi saya rakyat biasa yang denger pejabat berbicara dan saya minta maaf belum terbukti di saya mungkin di tempat-tempat lain sudah terbukti tapi di saya pribadi saya belum pernah melihat dan senggol dong BPJS itu aja dari saya terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih selamat menikmati